Halo semua sobat ikan dimana pun kalian berada, kembali bersama saya Michael di myglad.vlog Jadi hari ini kita mau, kita bukan kita mau, kita ada di Bandung Pertamanya kita mau mengumumin giveaway sama Kak Iqbal Terus hari ini baik banget si Kak Iqbal ngasih konten katanya Katanya dekat rumahnya ada yang mau hobi arowana juga Kan kalau di Bandung memang agak susah ya notabene kita mau cari arowana tuh bingung juga mau kemana Untungnya ada penghobi disini dan kebetulan ini tuh kayak toko, sebenernya kayak toko akuarium gitu loh Jadi kalau dilihat temen-temen disini gak, arowana nya cuma satu, disini doang gitu loh Cuma ternyata ada tempat tersembunyi nya, nanti kita mau main kedalem mau lihat arowana nya Sekalian tanya-tanya lah, sebenernya kemarin kita juga udah ke pasar ya Kak Iqbal ya Tempat ke pasar, sempat nanya-nanya juga harga arowana disini tuh kayak gimana sih Cuma mungkin belum mewakili mungkin ya, mungkin kalau disini bisa lebih mewakili lagi Pokoknya kita mau cari-cari tau terus deh di Bandung itu sebenernya kalau mau cari arowana kemana, harganya berapa, yang terbaik dimana gitu Jadi setiap kayak ke Bandung kita bakal reveal satu persatu tempatnya si arowana ini gitu loh Sekarang ya, ini namanya apa nih, kita mau masuk, kita mau ketemu pemiliknya Ini pemiliknya kan, masih muda banget, gila muda-muda udah punya toko akuarium segini gede loh Dulu waktu sunguran dia, gua masih main layangan ngey, di binggir jalan Dengan siapa kok? Saya Kho Daniel Kho Daniel, masih single? Hah? Oh ga pernah ya, boleh di ajak lu sebentar kali ya Oh, boleh ya. Disini sih lebih ke ikan-ikan aquascape ya, kayak ga ngecil Jadi pertama-tama nih Tokonya ini memang fokusnya di aquascape kok Oh enggak juga sih, campur lah Gimana nih sejarahnya nih? Sejarahnya dulu sempat waktu saya masih 2018 akhir lah Saya buka toko ini Saya rencananya untuk bikin showroom Lohan Jadi pokoknya semua Lohan semua Itu karena saya lagi jaya-jayanya lah Kok lagi jaya-jayanya? Jadi juara terus nih? Enggak juara sih, juara ada Cuma enggak setiap event aku turun Jadi ikan siap aku turunin gitu Jadi saya lagi bagus, penjualan bagus Saya Lohan semua Nah begitu 2019 awal Dia tuh udah agak turun-turun Lohan pun agak susah saya jualnya Daripada saya mikir kan kasarnya Setiap hari enggak setiap orang beli Lohan Maka dari itu saya coba yang setiap hari Orang tuh mampir kita beli Apa peralatan atau ikan atau apa Nah maka itu kita campur Nah itu sekarang oksetnya gila-gilaan nih Berarti kan? Waktu itu Enggak sekarang Oh sekarang ya adalah kok Adalah Humble loh Humble loh Kalau ikan-ikan kayak gini memang Setiap hari keluar ya Setiap hari ada keluar Setiap hari ada keluar Ini ikan apa ya gue gak pernah liat nih? Ini sinodontis Gue masih gak pernah liat ini kan di semua hal begini ada Gue agak kuper anaknya Kalau arwana tau kok Yang lain gak tau Bisa orang bilang Enggak yang itu lah Yang kuning Yang kuning Oh yang kuning Chinese Al-Gadgeter Oh itu Al-Gadgeter Al-Gadgeter Bisa buat lumut arwana gitu ya Tapi ya bisa besar Nanti dimakan Bisa besar? Gak bisa Segitu doang maksimal Besar maksimal 20 cm Oh bisa dong 20 cm bisa Gede banget? Eh lama banget gedenya Gede banget? Garang banget ada yang punya gede Ya baru mau beli kita Gagal Gagal Ya terus disini ada Ini silver kemarin Ada banyak sih Kemarin ada 300 lebih Tinggal sedikit Hah? 300? Biasa kok Dalam waktu berapa lama tuh? Sebulan lah kok Berarti 1 hari bisa keluar 10 ekor dong Kurang lebih Itu jual partai aja Kemarin sih lepas telur Jadi ini berapa nih harganya kalau mau beli? Kalau per eceran sih 40 ribu kok Oh 40 ribu Tapi kalau misalkan partai kita bisa kurang Oke Jadi kita tahu nih sekarang harga silver di Bandung nih sekitar 40 ribu Waktu itu kemarin di pasar berapa ya? Lupa Kayaknya lebih mahal kayaknya ya? Di sekitar 50 ribu Lebih mahal dikit ya Oke jadi pertamanya lohan Terus bikin toko Terus kok ada tiba-tiba muncul arowana Fari Ini sebenarnya arowana di belakang kok Cuman ikan ini masalah Dia gigit ekor terus Aku ikut liat konten aku kan gimana caranya segala macem Oke oke Aku coba gunting gagal juga tetep masih malah makin parah Saya pindahin ke depan sembuh dia Sembuh Ya bagus 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 Jadi sekarang ini fokusnya Kalau secara tingkat nih secara kasta Yang paling disukain apa nih? Ini kan istilahnya arowana juga termasuk predator sih Cuman predator kan lebih identik dengan kayak pibas Komtengan gitu ya? Komteng cana Ari Darts Nah itu arowana, predator, lohan, aquascape Koki Koi Nah kastanya kamu sekarang paling suka yang mana nih? Kalau sekarang di arowana Di arowana? Oh yaudah kita ajak dong Ayo yaudah Ayo kita lihat ke dalem Sekarang mau ke dalem nih Di tembaknya Iqbal nih Ya tau gitu tadi gue bawa kaos gue Lupa untuk si Daniel Kenapa sih ya? Nanti ya Daniel Gak apa-apa santai Tadi malah lo tampuk kan taknya juga Iya soalnya kita dadakan nih Kapan kabarin aja? Besok Hahaha Nah tapi kita sekarang udah ada di tempat arowana nya nih Kurang lebih ada berapa aquarium nih Coba kamu Guide us Ini sih Ini sebenernya aquarium lama kok Ini dulu aku main main di Lohan Mungkin tingginya lebih tinggi lagi waktu itu Jadi kayak gak standar arowana sih sebenernya ya? Betul, makanya ini agak tinggi-tinggi kenapa gitu Ini sebenernya ikan aquarium bekas Lohan Jadi karena dulu di rumah Di rumah dulu udah sampai 35 Akuarium kurang lebih Lohannya? Akuarium total Oh akuarium ya Cuman saya bawa ini sebagian di rumah Ini juga ada dari rumah Jadi sebagian memang ukurannya gak standar-standar Oke 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 Sebelumnya nih Ini mau nanya dulu nih Ini kan namanya Omega Arowana nih Ada history nya gak sih? Kenapa Omega gitu? Sebenernya gini Dulu saya senang nama Omega itu pertama karena keren lembangnya ya Nah tuman setelah saya pikir Kan sebenernya kalau di ajaran saya ada Alpha dan Omega Iya Alpha itu awal, Omega itu akhir Akhir Makanya saya bilang Omega Quatix supaya orang-orang tepat beli terakhir itu di Omega Quatix Wah filosofinya bagus banget ya? Gak pernah lu ya begitu bagus ya? Heheheheh Wah bagus-bagus filosofinya Supaya orang terakhir beli disini gitu Jadi makanya saya berpikir saya harus lengkap segala macem gitu Maksudnya kayak perbandingan terakhir One Stop Solution semuanya ada gitu ya? Nah kalau boleh ceritain gimana sih hobi pertama kali Arowana tuh kenapa bisa ke Arowana? Terus gak mungkin sih kalau baru mulai tiba-tiba sebanyak ini gak mungkin gitu Jadi boleh gak? Maksudnya diceritain teman-teman supaya tahu Jadi dulu awalnya tuh yang hobi Arowana tuh ayah saya Oke Dulu dikasih Arowana Golden Pinocchio Taunya poin Pinocchio nya itu Platinum saya gak tahu Pinocchio nya Platinum Platinum udah besar mati segala macem Saya ganti dengan Golden Karena dari Golden dari situ jual beli eh wah agak lumayan ya ada untung lah profit sedikit lah Nah tahun 2019 akhir saya main spread Kenal sama satu orang puluh lah segala macem Kita transaksi biasa sampai sekarang ya jalan terus Oke Nah kalau mau jual spread itu kan kalau gak salah nih butuh izin kan? Itu harus izin Berarti toko ini udah lengkap nih dengan izin? Sudah lengkap sudah ada izin Jadi kalau beli juga ada sertifikat? Betul sertifikat chip Sebenarnya gunanya chip apa sih? Sebenarnya itu untuk penanda aja ya Penanda sudah hasil ternak lah panasnya penamparan gitu Jadi maksudnya Kalau misalnya beli chip tuh Khusus untuk spread ada untuk Golden ada untuk? Seharusnya semua Arowana kecuali silver dan Irian mungkin Oh gak ada chipnya Hebat juga hebat Saya baru tau loh Nah sekarang kita tantang Kek Iqbal buat pilih Arowana yang paling bagus disini sama yang paling mahal Coba yang mana? Ini kali ya Ha? Ini kali ya Bener Mode banget Mode banget sih Coba liat dulu Coba liat Ha? Coba liat dulu dong Coba liat dulu dong Oh yang ini Oh yang ini Ya itu udah dijawab Oh udah dijawab ya Ternyata yang ini Jadi yang kedua abis ini deh Coba Kak Mike coba yang mana? Yang kedua Iya Yang ini nih Bener Ha? Ah dia apa orang bisa ya? Iya Nah Tapi makanya mau tanya ya Kak Iqbal ya Kita juga penasaran sebenarnya Apa sih yang ngebedain kok Yang ini bisa lebih mahal Yang ini lebih murah Nah kita kan Kalo beli ke toko ini Kadang-kadang Kita tuh gak tau gitu Kita kadang-kadang Penghobi biasa Kok saya mau beli arowana nih? Yang mana ya Yang cocok buat saya tuh Kita bingung sebenernya Betul Jadi kira-kira kalo kita Pertama kali mau pelihar arowana Sarannya kayak gimana sih? Ada gak ya sarannya? Sebenernya yang pasti sih Cari ikan sehat Ikan sehat Ikan sehat dalam artinya lincah Dia gak mojok atau apa Pertama kan begitu Yang kedua sesuai budget Budget kan Ibaratnya Semakin tinggi harga Ya pasti ikan semakin bagus Tapi itu selalu berbanding lurus Apakah kadang-kadang Bisa kayak ada penjual yang Harganya tinggi banget Tapi kualitasnya kurang bagus Itu bisa aja Bisa aja Kadang kasarnya sih Saya bukannya Saya jago atau apa Mungkin Penjual itu Pengen menaikkan penjualannya Jadi bilang Ini samurai segala-segala Taunya kan standar Oh iya Gitu-gitu Jadi Jadi pertama kali Siapin budget dulu Nah budgetnya itu Kalo misalnya Pertama kali pengen pelihara Ukuran berapa sih yang paling oke Kalo idealnya sih mungkin 18-20 ya 18-20 Nah udah lebih enak lah itu Oke Dengan pelihara 18 cm Sama aquariumnya Kurang lebih Kalo dari Omega Ada gak sih jasa aquarium itu Saya jasa aquarium Ada Cuma kalo aquarium diatas 70 cm Biasanya PO dulu gitu Oke Nah kalo misalnya 20 cm itu Berapa harganya Kalo Biasanya pake Aquarium 80 cm Misalkan 80 cm Itu di harga 200 cm Berarti saya harus nyiapin budget Kalo mau Pelihara ikan arowana Ke Omega Aquarium Berapa nih Untuk bawa pulang semuanya Mungkin kurang lebih Kalo ikan 18-20 cm Saya dijual di 3,5 cm Kurang lebih 3,5 cm Aquarium 200 cm Fioter segala macem Anggep lah 150 lah Sama lampu segala macem Jadi kurang lebih sekitar 4 juta lah Jadi cuma 4 juta udah bisa bawa pulang? Wih Penasaran gak? Kasih tau dong Gimana cara Contaknya Instagramnya ada gak? Instagram kita ada di Omega.Aquatic Oh jadi Pokoknya temen-temen kalo dengan duit Ya 4 juta 4 juta kurang lebih Kalo kokoknya cincai Baik kamu baik Tawar-tawar di Dari-ari-ari Udah dapet Dapet Iya gitu Nah kalo yang tadi 12 cm Kayak gimana sih contohnya kok Biar temen-temen liat ada Oh 18-20 cm Ini 18-20 cm Ini kayak gini Dulu lebih gede ya Kok ya Waktu kirimu Iya lebih gede Dulu punya yang Kayak kebal lebih gede nih Nah terus Setelah temen-temen udah berhasil pelihara Pastikan Bingung dong Kok arowana super red warnanya putih sih Nah disini kan ada yang udah merah-merah gini Waktu itu kamu pertama kali belajar bisa merahin kayak gini Gimana nih Soalnya Kak Iqbal juga sebenernya di rumah punya arowana Ukurannya udah mau 30 cm mungkin ya Sekitar 27 cm Sampai sekarang memang masih putih warnanya ya Bener-bener Jadi sekalian Kamu jelasin ke aku Si Kak Iqbal juga Siapa tau bisa ngelapin dirumah Temen-temen dirumah siapa tau Bisa ngelapin juga Iya kan Kalo dengernya dari gue terus kan kayak Ah lu buat-buat lu gitu Jadi dari orang yang lain Dari orang lain mungkin Pengalamannya ada yang sama Apa ada yang beda Jadi temen-temen dirumah bisa nyimpulin sendiri gitu Kayak ada yang berhasil ada yang gak berhasil Yang mana sih sebenernya yang terbaik gitu Gimana sih pertama kalinya kok Jujur sih ini merah sih Kayak udah lumayan merah gitu loh Jadi gimana nih kayak Jadi sebenernya kalo maunya namanya tanning Kita jangan takut ikan gosong Jangan takut Jangan takut Karena kalo udah gosong kita bisa cuci base bersih lagi Cuci base Asal jangan sampai gosong banget hitam itu kan udah agak susah Mungkin agak-agak gelap sedikit Nah ini ceritanya awalnya tuh Saya pake lampu tanningnya pun pake lampu ini nih Lampu view ya ini ya? Bukan lampu aquascape Oh iya Lampu aquascape iya iya Lampu aquascape iya bener Kenapa saya pake lampu aquascape Di antara banyak lampu yang dia cocok cuma ini Oh gitu Yang lain dia kusam warnanya gak mau naik Oke Baru tau loh bisa lah pake lampu aquascape Iya gue baru tau nih Apa sih baru tau juga Iya baru tau nih Karena menurut saya begini Tanning itu arwana kan butuh dari pengganti sinar matahari Lampu aquascape juga kan pengganti sinar matahari Kenapa gak dicoba gitu Tapi apakah semua lampu sebenernya itu menggantikan sinar matahari? Enggak juga Enggak juga ya Makanya Iya Padahal kalau aquasonic kan itu sebenernya lampu coral Iya lampu coral bener bener Pengganti matahari juga kan Makanya yang kita bisa pake Nah kalau disini so far kan ikannya lumayan merah-merah nih Itu semuanya di tanning pake lampu aquascape? Enggak kok enggak Jadi ada yang PLL ada yang aquasonic Ada yang pake main celup Nah Tika Iqbal makin bingung nih Lampunya banyak nih Gue juga bingung nih Jadi kapan gue harus pake lampu yang mana Kapan harus pake lampu yang mana nih kalau kayak gitu Kalau menurut saya kalau ikan masih putih Kita coba pake Kelvin yang agak menengah ketinggi lah Menengah ketinggi itu dari kuning ke putih berarti ya Itu kuning ke atas lah Jadi kalau misalkan dalam waktu 2 minggu pipi berubah Berarti dia cocok kalau menurut saya Oh jadi kalau misalkan saya baru putih banget Kita pake lampunya tuh yang pigmentasinya kuning sama putih Tinggi Kelvinnya Jadi itu biasanya sih kalau enggak salah Kalau enggak salah nih pernah baca Katanya buat ningkatin metallic shine-nya dulu Jadi ikan arowana itu punya kilap di sisiknya Jadi kalau kita pake itu Kenapa kita pake lampu itu dan Biasanya kita pake putih itu Biasanya arowana-arowana yang kusam itu Akan jadi kinclong gitu loh Jadi kayak shiny gitu lah ya Betul betul Nah kalau udah shiny lanjutin lagi gimana Kalau udah gitu biasanya sih kalau misalkan cocok Kita lanjutin aja terus sampai pipinya agak ngeblok Mungkin kalau ngisi ring itu saya pun masih belajar Jadi kalau abis vela tadi pake apa? Abis apa? Abis yang shining itu pake apa tadi? Gue ngeblank tiba-tiba tadi Biasanya saya kalau udah shiny sih biasanya lanjutin aja Oh lanjutin aja nggak usah ganti lampu Sampai pipinya dia udah agak ngeblok aja Oh oke 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 Pernah nggak sih gagal tanning? Ah ini gagal nih? Ini gagalnya begini? Dulu gagal Dia sampai sisiknya tuh bercak-bercak hitam banget sampai gosong Oh lepas lendir Nah dia mungkin nggak cocok lampu mungkin Nah dari gagal sampai recover kayak gini Kira-kira berapa lama ya prosesnya? Waktu itu Ini sih saya udah keep udah agak lama kok setahun lebih Cuman dia kemarin sempet drop juga mau warnanya Oh oke Tapi berapa lama nggak tau setahun? Kalau masalah tanning mungkin sekitar 8 bulan lah 7-8 bulan Dia agak alot juga sih warnanya Jadi sebenernya ikan arowana itu kalau misalnya kita lalai pelihara kayak kembali di rumah Seandainya eh nggak sengaja jadi jelek sebenernya bisa di bagusin lagi loh Betul 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 Jadi masih ada harganya ya Jadi jangan sampai Tiba-tiba kayak udah jelek Udah lah gue nggak mau pelihara buang aja gitu Gak kayak gitu ya Jadi kita namanya semua binatang Kayaknya bisa di grooming ya Kalau cana gitu juga mungkin bisa kali ya Bisa sih kayaknya sih Ini agak lambat, ini agak cepet tanningnya Oh oke Ini cuma 5 bulanan Aku masih bingung kenapa babusan ini Ternyata babusan ini ya? Hah? Coba kenapa? Kalau menurut saya sih Oh iya secara besar ya secara besar Kalau menurut saya sih badan ya Badannya jauh banget Bentuk badannya ini lebih panjang ya Kalau yang ini lebih kekar loh Kalau manusia tuh dia kekar Oh yang pertama yang panjang malah lebih ini yang panjang Biasa tergantung generasi Tapi orang kebanyakan suka yang badunya tuh Gemuk lah Gemuk ya kayak gue Ya ini lebih gagal lah Jadi kita biasa cari ikat arowana tuh Yang badan belakangnya tuh kayak gurame Sebenernya jadi kayak lebar gitu loh Nah kalau kekurusan kan memang panjang Badannya kayak di rumah kan memang panjang juga gitu Iya 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 Oke nanti kita kasih lihat koleksi-koleksinya Tapi kan tujuan utama kita disini Sebenernya pengen tau kira-kira pasaran arowana di Bandung tuh seperti apa Dan memang belinya dimana Nah temen-temen sekarang gak usah pusing Sekarang bisa ke Omega Kalau gak cocok disini bisa PO juga kan Bisa Bisa cari sesuai dengan kemauan temen-temen juga gitu loh Tapi kalau disini ada lagi gak yang misalnya golden red gitu-gitu jual juga Apa cuma silver doang? Biasanya cuma silver, silver albino sama super red Oh super red Kalau super red itu berarti Anakan tadi kan 3,5 Kalau yang sekitar 30 centian harganya berapa ya? Kalau saya sekitar 6 jutaan lah 6 juta ya Ini masih affordable banget Iya serius affordable banget 6-7 gimana kualitas juga gitu Cuman kalau pasaran golden gitu-gitu tau gak ya? Kalau tau Pasaran golden sekarang di Bandung 18-20 sekitar 1 juta 1 juta Berarti kemarin dipasang gak terlalu mahal? Lupa sih Agak gede gini kalau gak salah dia jual 3 juta 2 juta setengah ya? Kalau golden besar tuh murah kok Oh justru murah Kenapa kayak gitu? Kalau golden besar waktu itu 40 centi lebih lah Cuman 2 juta Kenapa ya? Kok makin gede makin murah? 60 centi 2 juta setengah Makanya saya pun lebih gini gitu Kenapa Coba temen-temen yang tau kenapa Ketik di bawah Soalnya kalau super red makin gede makin mahal kan? Cuman kalau menurut saya begini kok Kadang ada orang Dia piara golden Pengen naik kasta ke super red Tuker tambah Kehitungnya murah Daripada di kita gak laku Udah saya jual lebih Asal ada untung sedikit Oh Biasanya begitu Biasanya begitu Tapi itu Sebuah opportunity juga Karena kalau kita beliin yang gede-gede itu dengan harga murah Let's say kita punya budget 16 juta Kita dapat 8 juta Kita bisa masukin kolam Bisa jadi Iya betul Dia beranak Dia di kolam duit lagi ATM lagi gitu loh Nah ini sedikit sedikit Look hole lah Kalau temen-temen mau lakuin Yang monggo Kalau gak mau lakuin juga gak apa-apa Ya paling gitu sih Kita udah Sejak jalan-jalan Thank you banget nih Nanti kalau tambah koleksi lagi Di undang lagi ya Buat band cari lagi Ya udah gitu aja temen-temen Ini koleksinya Kita nikmatin Terus jangan lupa like Comment dan subscribe Karena sesuatu berarti Sampai jumpa di YouTube